Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillahirrobbil anamin Wabihi nasta'inu ala umurit dunia wad-din La khawla wa la quwata ila billahil aliyyil adhim Allahumma salli wa sallim Ma'ana Sayyidina Muhammad Wa ala ali Sayyidina Muhammad al-Maba'ad Jamaah Al-Fatih Channel dan Sahabat Youtube Yang dimuliakan oleh Allah Pertama mari kita bersama untuk selalu bersyukur Atas nikmat-nikmatnya Dengan mengucapkan Alhamdulillahirrobbil anamin Salawat dan salam Semoga tercurah keharibaan baginda Rasulullah Nabi yang kita cintai dan kita ikuti sunnah-sunnahnya Selanjutnya ingin kami berbagi kepada saudara-saudaraku Tentang satu amalan yang diperintahkan oleh Allah Kepada manusia yang beriman dan muslim Ketika melaksanakan sholat Yaitu pada posisi sujud Ada tiga permintaan yang mesti anda lakukan Agar anda menjadi orang yang beruntung dan hidup berbahagia Di dunia dan di akhirat Ada pun judulnya Jangan pernah tinggalkan Tiga perintah Allah ini saat sujud Agar selalu diberi rezeki dan hidup bahagia Kontek pengertian rezeki di dalam Islam Tidak selalu melulu berupa uang dan harta Tetapi kesehatan yang baik Sehingga bisa menjalankan perintah Allah Berupa sholat dan ibadah yang lain Itu juga rezeki Umur yang panjang Yang baik untuk taat kepada Allah Itu juga rezeki Kemudian ilmu yang bermanfaat Itu pun juga rezeki Begitu pula dengan nasib kita Ketika sujud dalam sholat Fardu maupun sholat sunnah Ada baiknya anda memprogramkan Di salah satu sujudnya Untuk mengucapkan doa yang diperintahkan Allah ini Kecuali doa khusus sujud Maka tambahkanlah tiga doa ini Ketiga doa ini Ada satu permintaan Yang bisa diucapkan ketika kita sedang Dalam ketaatan menjalankan perintah Allah Yaitu sedang sholat Baik sholat fardu maupun sholat sunnah Yang pertama yang perlu anda lakukan Setelah membaca doa sujud Yaitu agar anda memohon Hidup anda ini Di akhir hayat Hidup anda Yaitu khusnul khotimah Atau Pungkasan Akhir yang baik Adapun doanya adalah demikian Bismillahirrahmanirrahim Allahumma inni as'aluka khusnal khotimah Allahumma inni as'aluka khusnal khotimah Allahumma inni as'aluka khusnal khotimah Ada pun artinya Yaitu Ya Allah aku meminta Kepadamu khusnul khotimah Yaitu akhir hidup yang baik Kemudian yang kedua Yang perlu juga anda ketahui Untuk diamalkan Yaitu doa Ketika saat anda sujud Yaitu Allahumma inni as'aluka khotimah Allahumma inni as'aluka khotimah Yang artinya Ya Allah Berilah aku rezeki taubat nasuha Atau tobat Sebenar-benar tobat Sebelum wafat Itu permintaan yang sungguh luar biasa Karena itulah jati diri Orang yang mulia Ketika bisa mencapai Yang namanya Taubat sebelum wafat Kemudian yang ketiga Yaitu Doa yang Perlu anda baca ketika sujud Yaitu Allahumma Ya mukollibal kulub Sabbit kolbi ala dinik Allahumma Ya mukollibal kulub Sabbit kolbi ala dinik Allahumma Ya mukollibal kulub Sabbit kolbi ala dinik Yang artinya Ya Allah Wahai sang pembulak Balik hati Tetapkanlah hatiku Pada agamamu Yaitu agama Islam Dan meninggal Dalam keadaan Islam Sehingga Dengan demikian Jika seseorang Menginginkan Tiga hal itu terjadi Yaitu yang pertama Meninggal dengan khusnul khutimah Yang kedua Diberi Ampunan Atau diterima Tepatnya Sebelum Meninggal Dan yang Ketiga Yaitu Meninggal dalam keadaan Khusnul khutimah Dalam Agama Islam Demikian yang dapat kami Sampaikan Ada kekurangan Kekilapan Kami mohon maaf Yang seterus-terusnya Akhirul karam Bilahi taufiq Wal hidayah Wal inayah Wal barukah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa